Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Mama Ninda Di video kali ini, Mama mau berbagi resep kue kering terbaru Bisa dilihat ya teman-teman, ini tampilannya cantik banget Soal rasa dijamin enak, tanpa dikunyah langsung lumer di mulut Bahan bakunya ekonomis, cocok dijadikan ide isian toples lebaran Bahkan recommended untuk ide jualan cookies terbaru Silahkan dicoba di rumah Bagi yang mau tahu cara membuatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman dapat video terbaru dari Dapur Mama Ninda Terima kasih Langsung saja ke proses pembuatan Langkah pertama, siapkan wajan yang agak besar Lalu masukkan 500 gram tepung tapioca Lalu masukkan 5 lembar daun pandan Sambil dipotong-potong ya Supaya tidak terlalu panjang Nah ini siap disangrai Nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk ya Sampai tepung terasa ringan Dan daun pandan kering Nah ini tepungnya sudah ringan seperti ini Dan daun pandannya sudah kering Lalu matikan api kompornya dan angkat Setelah diangkat, diamkan dahulu sampai hangat Dan langsung disaringnya Supaya remahan dari daun pandannya Tidak ikut terbawa Dan lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya membuat adonan Siapkan wadah Masukkan 90 gram campuran margarin dan butter Ini mamamix 1 banding 1 ya teman-teman Lalu masukkan 150 gram gula halus Sambil diayak ya Supaya tidak ada gumpalan Untuk gula halusnya opsional Bisa ditambah atau bisa dikurangi Disesuaikan saja dengan selera masing-masing Selanjutnya aduk hingga tercampur merata Dan sampai teksturnya lembut Nah ini sudah lembut dan creamy Selanjutnya siapkan 100 ml santan Santan ini didapat dari 1 bungkus santan instan plus air ya teman-teman Tambahkan pasta stroberi secukupnya Lalu aduk sampai tercampur rata Supaya warnanya lebih cantik Mama tambahkan pewarna makanan warna merah Ini opsional ya teman-teman Jika tidak mau pakai pewarna juga bisa Nah ini sudah cukup Lalu masukkan ke adonan secara bertahap Lalu masukkan 40 gram susu bubuk Sekitar setengah sendok teh vanili cair Bisa diganti dengan vanili bubuk ya teman-teman Aduk sampai tercampur rata Selanjutnya masukkan tepung tapioca yang sudah disangrai Dimasukkan juga secara bertahap ya teman-teman Masukkan diselang-seling tepung dan cairan santan yang berwarna merah Lalu aduk sampai tercampur rata Dan lakukan sampai santan habis Setelah adonan berpasir seperti ini Masukkan sisa tepung kanji Dan ini akan mama aduk menggunakan tangan Supaya lebih mudah Aduk sampai semua bahan tercampur dengan merata Cara mengaduknya di awur-awur saja seperti ini ya teman-teman Jika ada yang bergerindil atau menggumpal Bisa diurekan Dan lakukan sampai selesai Nah ini sudah cukup Kemudian adonan ini akan mama saring atau diayak Nah diayak seperti ini Supaya butirannya kecil-kecil Dan lakukan sampai habis Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai Teksturnya jadi lembut dan butirannya kecil-kecil seperti ini Selanjutnya siapkan cetakan kue sagu Atau kue satu Cetakan ini mama beli di online Nanti linknya mama taruh di kolom deskripsi Masukkan adonan Sambil ditekan-tekan ya Supaya pajak Jadi saat dikeluarkan atau diketok Nggak amyar Nah ini sudah padat Lalu sisir menggunakan spatula atau skipper Sampai rata seperti ini ya teman-teman Lalu ketok Nah hasilnya mulus dan nggak amyar Nah hasilnya cantik banget Mulus Dan warnanya cantik ya teman-teman Lalu tata diloyang Dan loyangnya tanpa dioles apapun ya Dan lakukan hal yang sama sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini sudah selesai Satu resep jadi hampir dua loyang Dan ini siap dipanggang Sebelumnya mama sudah panaskan oven listrik sekitar 10 menit Lalu panggang kue bangkit Di suhu 150 derajat celcius Api atas bawah sekitar 20 menit Nah ini sudah 20 menit pertama Loyangnya di rolling atau diputar ya teman-teman Supaya matangnya lebih merata Lanjut panggang kembali sekitar 15 menit Atau disesuaikan saja dengan oven masing-masing Jadi total pemanggangan 35 menit ya teman-teman Nah ini total pemanggangan sudah 35 menit Aromanya harum banget Kemudian angkat Tuh warnanya cantik banget ya Panggang kembali sisa adonan Dan lakukan hal yang sama sampai selesai Nah ini sudah selesai Lalu diamkan dahulu sampai dingin Baru dimasukkan ke dalam toples Sekarang waktunya icip-icip Bisa dilihat ya teman-teman Ini tampilannya cantik banget Saat dibuka teksturnya sangat ngeprul Dicoba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya benar-benar enak Aroma pandan dan stroberinya sangat berasa Saat dimakan tanpa dikunyah Langsung lumer di mulut Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah Selamat mencoba ya Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa ya Bantu subscribe, like, share, dan komen Buat teman-teman yang sudah subscribe Mama usapkan terima kasih banyak Tetap semangat berbagi Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton